Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Purwanto 11 teman-teman di beda kali ini seperti biasa kita akan bahas komentar dari channel proses ini teman-teman kita semua di channel proses 11 jadi kenapa gua bahas di video ini kenapa gua sering jawab komentar di video karena mungkin bisa memakai teman-teman semua yang punya problem sama dengan pertanyaan ini temen-temennya jadi enak kita berbagi nih jadi kita sharing disini jadi pertanyaan ini dari Pak tekun ya temennya Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minta pencerahannya dong Kak kalau misalnya kita bikin angkeringan tapi yang kerja cuma karyawan saja tanpa kehadiran kita selaku pemilik modal itu teorinya gimana Kak untuk antisipasi agar karyawan kita tidak bisa curang kan bisa saja Kak misalnya jatah gula untuk 20 gelas dia lambungkan jadi 22 gelas nanti yang terjadikan minumannya kurang manis atau diam-diam dia jual produknya sendiri dengan fasilitas gelas kita misal bau minuman serbuk terus menggunakan es batu air dan gelas kita mohon pencerahannya ya Kak karena saya cari dari kanal YouTube ulasan tersebut belum ada Oh ya Kak sekitar masukkan ya Alhamdulillah dimasukkan dari Pak tekun konten kakak sangat berfaedah Alhamdulillah kalau gitu ya temen-temen tapi kedepannya audionya agar bisa lebih jelas lagi Insya Allah Insya Allah akan saya perbaiki terus kakak itu ada aura wibawanya Wah saya berwibawa Alhamdulillah akan sangat terlihat menarik kalau misal penyampaiannya seperti channel dokter Indrawan Nugroho Wah ini senior kita temen-temennya ini sangat berilmu sangat bermanfaat channelnya nih dokter Indrawan Nugroho Oke kita cari ilmu dari dia juga temen-temennya sering-sering juga nih tengok channel dokter Indrawan Nugroho karena banyak sekali nih motivasi dan ilmu-ilmu juga ya temen-temennya kita bisa cari inspirasi dari sini dari channelnya temen-temen Oke langsung kita ke pertanyaannya ini tentang kecurigaan ya sama karyawan takut dicurangi bagaimana mengantisipasi agar kita tidak dicurangi dengan karyawan jadi ini agak menyangkut pautkan prasangka-prasangka nih kalau kita lepas usaha kita pada orang lain kita serahkan sedangkan kita tidak bisa terjun dan mengontrolnya atau mengawasinya kira-kira dia curang kayak bisa aja dia curang begini-begini-begini itu kecurigaan tentunya makanya dalam usaha itu jarang sekali orang langsung mengelepas karyawannya dan langsung kecuali sehari doang mah mungkin mungkin saja sehari saja itu sehari aja nih tolongnya tungguin usahaku ini aku mau pergi gitu misalnya gua mau pergi dulu tolong nih jagain usaha gua ya mungkin itu mungkin cuma kalau misalnya usaha itu jangka panjang temen-temen saya saya jangka panjang saya ingin punya usaha dan saya ingin orang yang jaga dan sel pas begitu aja itu tidak setuju sama sekali jarang enggak akan ada seperti itu kalau usaha kita mempekerjakan orang harus ada ya perusahaan besar aja semacam PT atau pabrik itu ada training temen-temennya tiga bulanan baru percaya dilepas untuk di penempatannya dia atau mesin itu atau atau bagian itu tiga bulan di training baru dipercaya perusahaan untuk ada berada di tempat itu itu perusahaan besar temen-temen Nah kita juga menyontoh menyontoh perusahaan-perusahaan yang sudah Apple itu kita contoh apapun kita usaha kecil temen-temen supaya kita bisa berkembang juga temen-temen itu nggak bisa ya Bang Bang apa Bapak tekun nggak bisa Pak tekunnya kita seperti itu jadi Pak tekun juga kalau misalnya ingin mempunyai karyawan yang mengelola usaha Pak tekun itu Pak tekun harus mencari orang yang cukup Pak tekun kenal lah ya cukup Pak tekun kenal dan Pak tekun percaya orang ini sehari-hari ini bagaimana nih namanya kita kenal pasti kita tahu latar belakang karena sangat penting sekali ya Pak tekunnya latar belakang itu sangat penting membuat kita ada gambaran nih sama dia Oh ini orangnya dia baik sopan Insya Allah dia jadi jujur lah ya kan itu begitu tempat tekunnya Cuma tetap saya enggak setuju kalau enggak dikontrol sama sekali perlu pengontrolan perlu pengawasan bertemu nih nggak bisa kita percaya sama orang di usaha jangka panjang ini hanya dengan percaya begitu aja tapi pengontrolan sampai pengawasan tambah komunikasi itu nggak bisa karena kita itu harus banyak komunikasi dengan karyawan kita ya betul-betul bisa kita contoh simpel ya betul-betul contoh simpel nih saya dulu nggak punya karyawan terjun usaha saya jaga sendiri saya baris-baris sendiri saya ngelayang sendiri saya ngitung ngitung sendiri duit juga saya taruh kotak duit sendiri setelah saya tutup sebelum saya dagang nih saya hitung-hitung nih kalau misalnya habis sekian nah hari itu habis semua ternyata kenapa harusnya dapet 500 kenapa tiga setengah nah itu sama diri sendiri saja patungnya sama diri sendiri saja kita ragu-ragu dan banyak kesalahan patungnya nggak yakin yang beri sendiri wah nanda kesalahan apa nih sama diri gue nih ada nyamuk ada kesalahan apa nih sama diri gue sehingga kok bisa kurang peguh apa yang salah gitu itu diri sendiri patungnya apalagi orang lain tidak bisa kita melepas begitu aja nah kayak perihal gula itu gula kalau kita kurang komunikasi dengan kurang kontrol kurang komunikasi dengan karyawan kita itu perihal gula saja itu bisa saya curiga juta patungnya sedangkan nih pengalaman saya berbagi pengalaman yang patungnya orang yang datang kita untuk memesan teh manis itu beda-beda lidahnya ada yang mau tawar ada yang mau manis sekali ada yang mau satu sendok ada yang mau setengah sendok itu beda-beda patungnya cuma kalau kita kurang komunikasi perihal gula itu bisa jadi permasalahan ya kenapa kita kurang komunikasi ya karena kita mengkomunikasi bokit kalau kita ngontrol aja nggak bisa makanya kalau kita mengontrol ayolah komunikasi dengan karyawan kita kenapa kok gula bisa begini Oh iya Pak Pak tekun misalnya ya tadi ada yang ada tanpa gula ada yang minta gulanya empat sendok ada yang minta lima sendok bahkan banyak sekali gulanya mau saya ngekasihin tadi bilangnya tidak memenuhi keinginan pelanggan kan begitu patungnya contohnya itu gula teman-teman itu jadi kalau kita komunikasi enak salah contoh omset kalau saya tadi nyontohin saya sendiri aja kurang percaya kok omset segini sedangkan gue mekan duit ini orang orang lebih harus kontrol lagi patung harus lebih terbuka lagi sama orang kalau kita diri kita sendiri yang jaga kita bisa koreksi diri sendiri Oh apa yang salah dengan gue ya kayaknya Oh ini nih wah kayaknya gue sekarang ngitung nih besok harus lebih belajar lagi itu harus lebih teliti kan gitu kalau diri sendiri bisa bicara sendiri bisa bicara dengan diri sendiri mengoreksi diri sendiri tapi kalau orang lain harus komunikasi harus kontrol teman-teman harus mengawasi harus terbuka dengan dia omset mas lomset misalnya contohnya Mas ini omset kayaknya kurang masa kopi habis tusukan habis omset sekian yang kurang kenapa nih Mas kalau kita komunikasi pasti dijawabnya jujur pasti dijawab kalau kalau misalnya orang jujur pasti jawab Oh tadi ya Mas kayaknya ada yang kabur dah atau ada yang malak tusukan ngambil aja terus kabur bilang entah tadi ngebalik lagi Oh iya Mas jadi keadaan orang yang membeli kurang jujur kayaknya ambil sekian bilang sekian ada komunikasi kan enak harus kita ngawasin obis besok kamu lebih teliti beri masukan kepada dia kamu harus cat nih nanti tegur berani aja tegur enggak apa-apa tegur kalau misalnya dia ngambil 10-15 tegur kebanyakan itu kalau satu jadinya banyak misalnya 30 tusuk kurang satu enggak apalah kita beri apresiasi pelanggan kita harus udah jajan banyak itu enggak apa-apa komunikasi kita kalau ke bisa kontrol gimana bisa komunikasi kenapa saya bisa berpikir berbicara komunikasi temen-temen pada pertanyaan ini sampai sampai-sampai patokun bilang ini dia jual produknya sendiri nih diusaha kita kalau sampai-sampai nih Oke lewat lu ada motor lewat kalau sampai-sampai nih karyawan kita jual produk kita sendiri kita sampai kecolongan itu bener-bener kita tidak memperhatikan sama sekali usaha kita sesibuk apa sih kita patokun disibuk apa kalau misalnya kita sibuk sekali atau lelah sekali butuh serhat patokun mau nggak mau harus ada tangan kanan atau orang kepercayaan yang mau kontrol carilah orang kepercayaan yang menurut patokun percaya kontrol ya karyawan kita orangnya bagaimana sih ya kalau misalnya sampai jual produk di perusahaan kita sendiri kita tidak tahu itu bener-bener kita mau usaha tapi tidak mau memperhatikan usaha kita Bagaimana usaha memaju kalau kita tidak memperhatikan usaha kita itu kenapa karyawan bisa begitu mungkin ya Hai apa namanya angkring yang patokun misalnya kurang apa tapi patokun tidak menyediakan karena kurang komunikasi dunia kurang komunikasi makanya pentingnya kontrol pentingnya kontrol supaya kita bisa berkomunikasi dengan karyawan kita apabila kita komunikasi rewan kita menanggapi Oh Pak takun tadi ada minta tarik nih kayaknya kita perlu adanya tarik ini gitu tapi kalau Pak takun tidak bisa kontrol cuma apa namanya dapat omset setoran 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 menu 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 setoran menu setoran menu setoran menu setoran menu ditukar menu setoran tukar menu begitu terus tanpa komunikasi hanya kecurigaan-kecurigaan yang timbul ya Bagaimana ya Mungkin hal itu bisa terjadi orang patokun menyediakan produknya sendiri karena permintaan pasar bagian lagi kita kalau misalnya salah karyawan saya aja nih orang saya ada sayangnya Hai padahal susu nggak ada itu sebel karena bos habis nih bagaimana ya kan sebel ya itu padahal perihal susu saja gitu apalagi kalau misalnya sampai ditanyain-tanyain menu yang itu terus ditanyakan nggak ada mungkin dia nggak betah bisa aja dia menyediakan produk itu disitu tanpa pengetahuan Pak takutkan Pak tekun kurang memperhatikan coba Pak tekun berkomunikasi dengan baik dengan dia Hai Mas ada kekuasan gani kira-kira ada pelanggan kita Oh ya Pak ada ingin menu ini itu jadi kita ada yang terus puluh permintaan kita ada yang terus request dari pelanggan selalu kita tidak ada yang karyawan itu tidak akan ada celah untuk menyediakan produk lain atau pun enggak akan pernah celah perihal omset omset misalnya berkurang tanpa komunikasi yang baik dengan karyawan tanpa kontrol komunikasi yang baik dengan karyawan itu bisa kecurigaan terus timbul apa tekunnya contohnya tadi seperti saya kalau sendiri dagang sendiri duit dipegang sendiri masukin otak sendiri tuang kurang bingung kalau ini kurang itu diri kita sendiri apalagi orang perlu komunikasi terbuka aja dengan karyawan tersebut kalau kurang bilang kurang kalau lebih bilang lebih Oh ini lebih nih udah buat kamu aja kan enak lebih kalau kurang ini masalah kan kalau kurang kurangnya komunikasi juga berbahaya Pak tekunnya tentang om set jangan hanya karyawan laporan yang segini Pak tekun di luar waduh nih kalau nggak jujur kenapa bisa kurang nah itu malah seujurnya jadi ya taunya kecurigaan yang saya simak dari pertanyaan ini dari gula dan dari karyawan jual produknya sendiri itu sangat berbahaya itu kesalahan menurut saya kesalahan bukan hanya di karyawan kita jangan cari-cari kesalahan karyawan kita ini perusahaan kita kita harus memperhatikannya kalau karyawan sampai menjual produk di perusahaan kita itu bener-bener masa bodohan itu mau usahanya sendiri malah betulnya kalau apabila saya salah bicara Pak tekun harus perhatian nggak usah patekun walaupun orang yang menjaganya orang yang mengelolahnya harus perhatian harus banyak komunikasi walaupun kita tidak bisa apa kita tidak bisa mengontrol setiap hari atau bener-bener tidak bisa ngontrol ataupun cari orang kepercayaan untuk mengontrol berilah komunikasi orang yang mengontrol lah bilang komunikasi yang belian terlapor ke saya apa berapa tekun bisa nih komunikasi dengan dia atau mengontrol sekidaknya seminggu tiga kali ngontrol itu usaha patekun komunikasi lah dengan dia bagaimana usaha nih apa ada request atau bagaimana supaya tidak ya sampai hal yang ditakuti dengan patut sama patekun ini dia jual produk sendiri ya sampai terjadi tuh itu kalau bisa terjadi bukan kesalahan karyawan menurut saya kesalahan patekun sendiri kenapa bisa ada produk masuk di perusahaan patekun sendiri itu bener-bener tidak diperhatikan namanya perusahaannya patekun ya ini hal yang bener-bener baru saya denger malah baru saya denger malah ada orang karyawan juga produk dia di perusahaan kita seakan-akan kita tidak perhatikan usaha kita kekurangan usaha kita apa makanya kita tuh selain kita walaupun kita sibuk naruh karyawan di situ itu kita juga harus perhatikan dari jauh kira-kira angkringan tambah apa lagi ya ini usaha gua kurang apa lagi ya kalau kita bingung ya itu itu salah satu orang yang harus kita ajak komunikasi orang yang menjaga usaha kita ya patekun ya orang yang menjaga usaha kita harus kita ajak komunikasi dengan baik ya patekun ya kalau kita ajak komunikasi dengan baik bersahabat menjadi kayak saudara nggak akan pernah dia akan mencurangnya patekun karena kita sudah benar-benar bersahabat berteman seperti saudara malah percaya itu menjadi apa ya menjadi ada kemistri yang baik antara patekun dengan dia walaupun bos dan anak buah kalau udah ada kemistri dan menjadi seperti saudara milik teman nggak akan pernah tiga nyurangin apabila ada request-an dia akan bilang dan kalau misalnya nggak ada request-an patekun yang nanya jangan gengsi untuk yang bertanya kepada karyawan itu karyawan itu benar-benar partner kita patekunnya apalagi patekun menyerahkan usaha patekun itu pada karyawan tersebut partner kita dia yang tahu lapangan dia yang tahu permintaan pasar atau apa yang kurang usaha kita ya kenapa saya bicara seperti ini karena pertanyaannya benar-benar sangat mendalam dari gula sampai kepada produk yang jual dengan karyawan sama karyawan tersebut di perusahaan patekun itu itu kalau sampai terjadi itu patekun yang kurang perhatian dengan usaha patekun kurang kontrol kurang-kurang kontrol kurang diawasi kurang komunikasi pastinya kurang komunikasi tuh makanya penting sekali kita komunikasi dengan baik dengan karyawan kita supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini misalnya kita mencurigakan gula tanya kenapa kok gula bisa begini pasti dia jawab ya sebohong-bohong yang orang pasti kepleset sebohong-bohong yang orang menutupi kebohongan pasti kepleset pasti dari raut wajah orang itu kelihatan orang bohong atau tidak jujur apalagi kita sering komunikasi sama dia dia sering jujur terus bohong ketahuan ketahuan kalau dia langsung bohong apalagi ketahuan banget nggak masuk akal orang bohong itu pasti tidak masuk akal patekunnya makanya bukannya ya kita kita kalau misalnya takut dicurangi banyak ilah mengawasi dia banyaklah berkomunikasi dan terbuka komunikasi terbuka jangan sembunyi-sembunyi terbuka padanya kurang yang bilang kurang salah bilang salah komunikasi padanya kamu salah nih jangan begini ya cuman bahasanya ambut jangan kasar menasihati juga nasihati setelah tutup jangan lagi ramai nih pengunjung nasihati dengan bentak-bentak atau dengan ada yang tinggi sampai pengunjungan tahu dia malu jadinya itu nggak akan benar nasihati dengan baik dan di waktu yang tepat ya teman-teman ya kalau misalnya penasihati karyawan kita harus pokoknya harus benar-benar tapi kalau karyawan juga karyawan juga harus benar-benar menghargai kita juga saling menghargai jatuhnya jangan berterima marah-marah gitu aja ini mana bosnya mana karyawan itu malah malah bisa berantem begitu karyawan juga nyari karyawan juga lemah lembut ya temen-temen yang sopan saling menghargai saling menghargai ini bosnya karyawan ini yang punya usaha saya pengolahnya saling menghargai sama-sama cari makan teman-teman sama-sama cari makan lah kita pokoknya di dunia usaha ini sama-sama cari uang teman-teman saling kerjasama saja ini inti dari pembicaraan ini nggak akan pernah usaha bisa langsung dilepas sebetulnya dan nggak akan pernah kita bisa percaya sama orang itu dengan sekejap harus dengan sering kontrol sering komunikasi sering real melihat mengawasi membuktikan jangan curiga-curiga saja betekun jangan curiga-curiga saja Oke sekarang 300.000 kenapa harusnya 500.000 besok gua harus terjun apa yang salah begitu betul karena kita aja jaga sendiri sekarang saya terkadang saya jaga sendiri nih nggak ada karyawan jaga sendiri omsetku segini sih waduh harusnya 500.000 sampai salah tuh itu saya diri sendiri ambil diri sendiri aja karena kurang percaya betekun itu perihal saya sendiri ya saya pribadi apalagi dengan enggak tahu Pak Tukun mah apalagi kita orang makanya tidak pernah melepas orang karena saya ngacak pada diri saya sendiri saya hanya banyak salahnya saya juga kadang kurang percaya untuk percaya sama diri sendiri itu juga cukup waktu apalagi untuk percaya dengan orang lain sekedar ucapannya cukup harus dengan pembuktian harus dengan pengawasan harus dengan real Oh ini orang bener apa kaget sih ayolah dagang bareng sekali dagang bareng sekali dua kali tiga kali empat kali dagang bareng ayo besok sendiri lagi Oh udah mulai membaik 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 baru lepas nggak papa nggak bisa nggak bisa dilepas begitu aja kita percaya begitu aja nggak bisa harus kontrol harus pengawasan harus pembuktian perihal gula dan dia juga pun sendiri itu kurang perhatian ambil yang usaha hal seperti itu sampai terjadi sangat-sangat tidak pantas pertama karyawan tidak pantas seperti itu kedua apabila terjadi seperti itu sangat tidak pantas lagi bagi yang punya usahanya kenapa bisa seperti itu tidak perhatian sama sekali dengan usahanya sehingga bisa ada produk masuk tanpa pengetahuannya apa komunikasi kurang baik dengan karyawan makanya komunikasi harus diperbaiki dengan karyawan kita ya tante-mana gitu gue jadi bukan ngomel nih pokoknya gue juga aneh kalau sampai sampai ada produk yang masuk ke usaha kita tetapi kita enggak tahu itu sampai kecolongan namanya pengen punya usaha cuma tidak memperhatikan ya wajar saja memperhatikan karyawan sampai jual produk wajar saja karena kita tidak memperhatikan itu namanya jadi gue malah mengwajarkan karyawanya sampai kalau sampai dia jual produknya sendiri makanya kalau apabila udah nutup ada waktu kita komunikasi tanya apa nih yang kurang apa permintaan pasar dan pelanggan ada kita siapin jangan sampai kita cuekin lalu kita udah komunikasi Oh iya Pak nih pelanggan minta ini adain penuhi apabila kita tidak penuhi mungkin karyawannya bisa saja aduh nggak dipenuhi-penuhi saya malu ini lain nggak ada terus udah saja yang ada itu mungkin perlawannya itu juga agak nekat dan juga salah tetep warna juga salah cuma yang lebih salah lagi bosnya yang kenapa permintaan itu dipenuhi jadi karawan senegati itu Oke kita tidak saling menyalakan intropeksi diri dan sharing saja temen-temen ya ya sampai terjadi seperti itu jadi kita harus mencari karyawan yang benar-benar latar belakangnya baik kita percaya kita kenal kalau misalnya kita main yang lepas kedua tidak bisa lepas kontrol harus tetap dikontrol diawasi dan juga berkomunikasi dengan baik dan terbuka apa adanya jangan mengganjal dan hanya curiga-curiga saja harus komunikasi dengan baik dan dan juga harus pembuktian kita apabila kita dicuriga omset segini abis jaga pembuktian-pembuktian apa yang salah begitu banyak salahnya membuat omset berkurang salah ngitung atau atau pembeli lupa dia makan apa banyak kesalahan atau ada yang kabur banyak kesalahan atau diambil kucing tusukannya banyak yang membuat omset berkurang atau beli plastik komunikasi yang penting komunikasi dengan baik dengan karyawan kita dengan terbuka apa adanya komunikasi pokoknya itu akan akan good apabila kita tidak bisa kontrol tidak bisa terjun langsung ke usaha kita dan mengamanakan karyawan untuk menjaga angkaan kita itu akan good apabila komunikasinya baik kontrol baik terus apa namanya mencari awalnya karyawannya baik orang yang kita percaya kita tahu rata belakangnya itu akan top semua tidak akan berjalan satu hari langsung berjalan rapih semua harus jalan berbarengan sesuai dengan prosedurnya temen-temennya oke temen-temen udah lumayan banyak 21 menit sudah kita berbincang maaf-maaf ya Pak tekun apabila ada salah-salah kata dari saya tolong di maafkan dan apabila ada yang kurang jelas dari pembahasan ini dari lidah saya ini tolong di maafkan juga ya Pak tekunnya Oke salam dari gua Purwanto 11 semoga video ini bermanfaat untuk kita semua siswa untuk gua pribadi ini hanya berbagi pengalaman dan sharing tangguh selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati